Di kegiatan ini, saya berharap Satuan Linmas di Provinsi Gorontalo ini mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi, keterampilannya dalam menghadapi dua momen besar, yakni yang pertama adalah pemilu dan pemilu kadat yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan seluruh jajaran Satuan Linmas yang lebih kurang ada 6.000 orang ini mampu melaksanakan tugas-tugasnya baik dari Ujung Barat, Buabuk Pohuato Hadir, juga sampai dengan Boneh Bolango. Kita semua berharap kondisi keamanan, ketertiban di Provinsi Gorontalo ini tetap terjaga kondusivitasnya. Bang Jago Bang Jago Sorry Bang Jago Ampun Bang Jago Ampun Bang Jago Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Pak Direktur Satpol BP Kemendagri. Yang saya hormati, Borong Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo Yang saya hormati Borong Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bonebulango Yang saya hormati Wakil Bupati Bonebulango Yang saya hormati Wakil Bupati Pohwato Yang saya hormati Yang mewakili Wali Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Dan Kabupaten Goalemo Yang saya hormati Para Bunda Linmas Yang baru saja Dikukuhkan Bunda Linmas Provinsi Gorontalo Dalam hal ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Bunda Linmas Kabupaten Bonebulango Adalah Ibu Wakil Bupati Dan Bunda Linmas Kabupaten Pohwato Adalah Ibu Wakil Bupati Pohwato Yang saya hormati Para Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi dan Kabupaten Kota Yang hadir pada sore hari ini Yang saya hormati Pimpinan OPD Baik Provinsi maupun Kabupaten Bonebulango Yang saya hormati Terima kasih telah menonton 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 Saya melihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan pilihan kita siapa pemimpin kita. Kalau kita masa bodoh, artinya kita tidak peduli mau apapun yang terjadi dengan bangsa ini. Jadi mari kita cermati perkembangan politik ini dengan baik lewat televisi, lewat Youtube, dan lewat komunikasi-komunikasi di masyarakat. Dan kita cerdas memilih siapa yang layak jadi pemimpin. Mari dipilih, pilpres, maupun pada pilkada ke depan. Bang Jago ketemu Bang Jago juga ya? Iya, aman. Ini selesai apel siaga ya? Dengan kemudian PTI. Bang Jago. Yang namanya apel siaga berarti seluruh komponen yang ada di daerah harus siap siaga. Pertama ini di Linmas. Lali Linmas itu adalah garda terdepan yang punya fungsi strategis mengamankan pemilu 2024 dan netram. Oke? Ini Bang Iwan ya? Yang punya power di Satpol Gepin, Provinsi Peruntal. Oke? Aman? Same, thanks bro. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Saivan. I've been all around the globe. Trying to protect your soul. Jadi bro, setelah Bang Jago pantau, suasana, apel siaga ya. Terima kasih, luar biasa. Ini apel siaga, kesatuan penuh masyarakat. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.